Nama Fuji anti-utami atau akrab di sapa Fuji belakangan ini masih tetap diperbincangkan warganet. Bukan tanpa sebab, Fuji masih dikaitkan dengan tarik halilintar meskipun keduanya telah putus sejak lama. Baru-baru ini, beredar video yang membongkar kebaikan Fuji dalam bersedekah. Dalam video yang diposting oleh akun TikTok cuma konten nol, ayah Fuji yaitu Haji Faisal membeberkan bahwa anaknya sering bersedekah dan menyumbang. Dalam rekaman itu, sejumlah wartawan datang ke toko milik Haji Faisal untuk mewawancara ayah Fuji tersebut. Mulanya, awak media menyinggung perlakuan Fuji kepada para karyawannya. Rupanya, Fuji kerap memberikan hadiah. Disinggung kebaikan Fuji, Haji Faisal kemudian membongkar bahwa selama ini anaknya pun sering melakukan sedekah. Menyumbang pun sering, sedekah pun sering, bahkan kadang-kadang saya yang mundang. Sedekah kadang, seribu amplop, ucap Haji Faisal. Namun, ia tak mau membesar-besarkan hal tersebut atau mengumbarnya ke publik. Masya Allah ternyata Fuji sering menyumbang dan bersedekah seribu amplop, semoga semakin ditambah rezekinya, tulis keterangan pada video tersebut. Unggahan itu sontak menuai pro dan kontra dari warganet. Beberapa warganet beranggapan bahwa sebaiknya kebaikan seperti sedekah yang dilakukan Fuji tidak perlu dibicarakan seperti ini. Sedekah itu cukup Allah yang tahu dan gak semua kegiatan uti harus dipublikasikan. Itulah sifat seseorang yang punya hati tulus ikhlas, sehat selalu, tulis akunde. Beramal cukup Allah yang tahu tapi kalau ditanya begini gimana gak dijawab. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik buat keluarga Pak Haji Faisal, komentar ga. Tuh kan makanya rezeki anak itu gak pernah putus, amalan ini ternyata. Rajin sedekah. Sukses terus uti, tambah wai. Kemarin juga ada yang spil kalau uti itu jadi donatur tetap di ayasan anak yatim piatu, timpal AM. Fuji selalu melakukan hal positif tanpa harus dikontenin atau dipublis saat itu juga. Inilah contoh anak yang tulus apa adanya, sahut as. Selain itu, Fuji dan Aliyah Masaid tampak kembali santer dibanding-bandingkan. Kali ini, reaksi keduanya saat diajak. Mengobrol oleh Vista Putri ramai menuai sorotan publik. Seperti diketahui, Vista Putri mengajak sejumlah artis untuk berbincang-bincang dalam acara Grand Opening Klinik baru milik Dr. Devia. Beberapa di antaranya adalah Fuji dan Aliyah Masaid. Dari unggahan yang beredar, Fuji terlihat menolak ajakan Vista Putri untuk berbincang-bincang seraya mengabadikannya lewat Instagram Story. Kendati demikian, anak bungsu Hafaisal itu menolak ajakan Vista Putri seraya menunjukkan gestur meminta maaf. Aduh maaf aku lagi ada acara, tutur Fuji. Berbeda dengan Fuji, Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar menyambut hangat ajakan Vista Putri untuk mengobrol. Dalam video tersebut, Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar bahkan terlihat melambai-lambai ke arah kamera Vista Putri. Ketemu siapa coba? Ini pasangan yang lagi falling in love, Tarik. Ini anak dari kecil sekarang udah gede, Aliyah, kata Vista Putri. Cuplikan unggahan video perbedaan reaksi Fuji dan Aliyah Masaid diajak Vista Putri berbincang-bincang ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 561 ribu jumlah tayangan. Fuji menghindar. Beda sama Aliyah dan Tarik, tulis akun TikTok Downwoman, ditilik pada Jumat, 24 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak memuji reaksi Fuji menghindari ajakan Vista Putri.